Pengusaha muda Makassar Nurlinda Dwi Sukti mendonasikan uangnya sebesar 1 miliar rupiah bagi warga terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Aksi sosial ini menjadi surutan di kalangan masyarakat kota Makassar khususnya di media sosial. Selain mendonasikan uang pribadi miliknya, Nurlinda juga mengajak sejumlah dermawan ikut berdonasi di rekening miliknya. Untuk membantu warga kota Makassar yang terdampak PPKM, salah satunya UMKM dan usaha kecil lainnya yang berpendapatan harian. Perempuan kelahiran 20 Desember 1993 ini mengaku prihatin, melihat kondisi masyarakat kecil kesulitan ekonomi akibat pandemi, sehingga dirinya tergerak untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Jalan itu bisnis kosmetika, itu dari PT Afor Nyojaya, itu bisnis non-kerugian di mana masyarakat saya rangku lagi menengah ke bawah itu. Memang targetnya itu memang masyarakat menengah ke bawah. Mengajarkan untuk orang bisa berpenghasilan dari yang tidak ada modal sama sekali, jadi bisa berpenghasilan. Sama yang siap untuk bermodal atau yang siap untuk menjadi pengusaha, mereka itu saya backup dengan jaminan non-kerugian. Misal barengnya nggak laku, mereka balikin uang kembali 100%. Misal orang yang saya modali, terus saya ajarin buat berbisnis, terus dia mau berhenti, barang sisa dibalikin nggak ada paksaan bayar sama sekali. Kayak gitu maksud dari bisnis non-kerugian gitu. Tapi itu kira-kira tidak ada kekhawatiran apabila kalau misalnya ada yang dibantu modal, terus ada yang menipu, bagaimana ya? Ya, itu bagian dari resiko saya sendiri. Jadi selama saya bisa tanggung sendiri untuk orang-orang yang saya bantu ini, nggak apa-apa, itu resiko dari saya. Dan memang itu banyak banget yang saya modaliin, saya percaya, dan menipu pada akhirnya ataupun menghilang. Tapi dalam prinsip saya, modal awal saya itu cuma 500 ribu, Kak. Jadi sampai sekarang, kalaupun di bawah lari dengan anggaplah nominal ratusan juta ataupun jutaan itu bagi mereka, ya mungkin mereka itu anggap banyak atau untung. Padahal mereka itu sebenarnya menghilangkan kepercayaan saya sendiri yang bisa sebenarnya memodali mereka sampai miliaran, kayak gitu. Jadi saya nggak rugi sih, Kak, karena modal awal saya di kepala saya sampai sekarang itu 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Dwi juga memberikan program bantuan modal bisnis 1 juta per orang untuk 5 ribu pelaku usaha di luar donasi 1 miliar rupiah. Bantuan itu diberikan kepada pelaku usaha sampai ia bisa berpenghasilan dari rumah di tengah pandemi COVID-19. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.